eh kasih gitnya oke kita habis setelah ini pembagian honor bulanan ya nah sekarang saudara-saudaraku semuanya sahabatku yang sudah ikut di peta ya disini di warung disini sudah berjalan hampir 1 bulan dari tiada menjadi ada dari modalnya itu kurang lebih 1 juta sekarang sudah berapa juta itu sudah 6 jutaan ya nah ini akan dibagi honornya dari tiada menjadi ada dari kecil menjadi besar nah sekarang honornya itu untuk honor kompi itu 30% dari labah potor ya mana anunya ini nah ini ada disini ini honor kompi ya ini honor dana aset dana sakat jadi ini kawan ini pengeluaran semua ini ada jadi kalau mau buka warung peta seperti ini kan kelihatan ya nah ini saya urut-urut dulu dari ini honor divisi artinya ini honornya pengurus provinsi ada disini ini honor simen artinya tingkat kabupaten kota jadi harus punya kotak-kotak begini dan ini harian kawan ya ini honor kecamatan batalion kemudian ini honor kompi ya berarti di desa berarti udah urut provinsi kabupaten kota kecamatan desa terus honor dana sakat nih kawan ada dana sakat nanti dana sakat nanti beli beras di warung kasih ke anak yatim ya anak yatim yang penabung karena ada tuh di gilir aja siapa yang berdapat ya jadi itu urusan kemenang kompi jadi kemenang kompi yang serahin suruh datang nanti di videoin jadi kemenang kompi yang ngasih biar dia tau siapa kemenang kompi nyerah terus dana aset ini untuk pengembangan tapi sementara bantu-bantu dulu untuk bayar listriknya warung ya bayar listriknya di warung nah ini honornya selama sebulan dari tiada menjadi ada dari kecil insya Allah besar kita cek dulu honornya eh honornya kompi di kompi itu ada tiga sebenarnya eh ini dia ini honornya kompi karena ini baru ya dari tidak ada menjadi ada penabungnya baru 39 orang di sitar sini sarapan saya seribu orang nah seribu orang kayak gimana tuh kawan jadi ini honor kompi dan kita praktek jadi dia mau bangun gak kelihatan semua ya oke jadi kawan ini kita akan bagikan kita lihat honor kompinya ini berapa yang didapat jadi ada tiga orang sebenarnya di kompi itu ada kemandan kompi ada staff barang dan ada staff keuangan nah sekarang ini kemandan kompinya adalah Perdi ya Perdi ya berdiri Perdi berkelihatan Perdi nah itu Perdi itu Mas Perdi itu itu pengurus warung Kekutwanya lah kalau di setila itu kemandan ya oke bro eh staff warungnya ada ya nih staff warung berdiri namanya Raisa pernah dengar Raisa gak ya dulu dipanggil Pak Jobowi kemudian untuk staff tabungan langsung dikelolai Bunda ya nah disini sebenarnya pembagiannya kalau sudah normal dia hanya dapat 60% dari gajinya ini 60% 40% nya disimpan ditabun terus menerus dengan harapan kelak beli tanah paling tidak minimal 1 hektar untuk 3 orang ya amin nah itu kalau sudah mulai normal nah gajinya Perdi itu beda-beda tipis 33% nah sebagai pemandang kompi terus staff barang itu 31% staff keuangan 31% nah berhubung ini karena baru belum normal belum besar sementara dibagi 2 dulu ya ya kan dibagi 2 dulu antara pemandang kompi dengan staff barangnya ya Perdi dapat lebih dikit lah ya kan masa sama persis jadi belum bisa nabung yang 40% belum bisa karena masih kecil tapi ke depan kalau sudah jutaan ya kalian harus isikan 40% itu rencana buli tanah ya nah ini kemandang kompi ini jadi ini berlaku hanya di setiap desa ini tidak berlaku di desa sebelah hanya berlaku di desa muktiwari jadi kalau desa-desa lain mau buat yang seperti ini belajar ke sini belajar sistemnya praktekkan di desa masing-masing karena keuangan komunitas di desa masing-masing berputarnya tidak boleh keluar oke nah ini saya lihat ini dari 39 penabung ya yang belanja mungkin sekitar separuhnya nah ini sudah dapat ini kemandang kompi ini seratus ribu seratus puluh seratus dua puluh seratus tiga puluh seratus empat puluh seratus empat puluh tujuh wih tempat-tahun nah kemandang baru 39 bagaimana kalau seribu ya kan ini kemandang kompi kemandang kota liong kecamatan ya resimen keupatan kota provinsi sudah semua sudah dibagi terus pambes peta dapat apa pambes peta dan tidak banyak kalau semua sudah kaya saya tidak perlu punya duit kemana-mana di kemana-mana eh makan gratis naik mobil gratis tidak mau lihat duit ya kan cuma dalam hal ini kan punya saya keluarga saya punya keluarga punya anak istri makanya khusus pundari polisi pegang emas pempeta seluruh Indonesia tempat-tempat eh selamat datang semua ya jadi ini perdi berapa tadi berapa tadi berapa lagi 147 147 kalau dibagi dua dapat dikit berapa acara baginya gini ya kan ini kan berapa 140 kan berarti kan 70 70 nah berarti lu 76 eh lu 77 setuju gak setuju gak Risa kalau engkau setuju saya ambil lagi loh eh lumayan eh beneran-bener 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 ini bagi ya di Alhamdulillah lumayan dari tidak ada menjadi ada dari kecil menjadi berarti Risa 70 masa Risa nabungnya sedikit udah ditarik lagi terus untuk honor batalion beras dia kan 5% dari labah kotor ya ya 20 ribu pengurus batalion 20 ribu iya karena baru satu warung iya bukanlah desa lain biar kalian itu semangat ajar ya desa lain dari desa lain juga dapat ini kan dari desa sini kalian di batalion membawai beberapa desa beberapa warung makanya kalian harus semangat cari lagi kawan di desa-desa lain yang ada di kecamatan Cipitung berharga 20 berapa orang sekarang pengurus 4 ya bagian 4 dululah udah masuk anketabungan lumayan 55.000 makanya kalau mau banyak buka lagi cari lagi kawan di desa lain ini kan baru desa dari satu desa ada beberapa desa di kecamatan di bawah batalion nah sekarang honor resimen tingkat kabupaten kota ada beberapa desa tapi kan ini baru desa sini susah kayaknya banyak ada desa mahal di dapat 16.000 mana resimen resimen 16.000 eh 16.000 terima terima kasih kalau banyak buka buka setiap desa di satu kabupaten ini ini baru desa muktiwar ada berapa desa di kabupaten ini 187 desa kaya 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 honor provinsi divisi dimukanya susah kok banyak kok lebih banyak daripada di sini lebih banyak di sini dari resimen bakal itu kembali terjeki berarti enggak bisa berapa 16 ini masa 17 11 ini kembali kembali cuma uangnya mana mana ini yang tiga persen mana ini yang dua persen mana ini ya mana aplikasinya lagi muter enggak salah sistem usah lagi muter enggak ini terjadi itu salah ini enggak lah orang begitu kok enggak kak matinya salah masukin jumlah uangnya ini perakian harus ada dihapus ini biar dihapus saja yang terakhir kapan belum dikirim ke sini belum kita cek ini mana 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 si men si men si men itu iya semuanya si kopi televisi Terima kasih. 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 sekolah, paksakan dia 20 ribu per bulan kahi, udah, anggap hilang tuh karena dalam situasi kepepet, kalau udah ngutang eh berat makanya kenapa di steampita itu dilarang utam piutan di warung ya kan? ya ini efeknya, ingat kawan ya, negara Jepang hancur karena bom atom, benar gak? jangan sampai warung kita juga hancur karena kas bom makanya kemenang kompi jangan ada yang ngutang-ngutang ya gak ada ya, gak ada pokoknya itu, bahwa gak boleh kena sekali ngutang, hancur warung itu, itu ya, yang lain udahlah, yang masih ada ngutang-ngutang ini kemarin siapa yang ngutang lagi tuh si karton yang pernah ngutang pokoknya, udahlah sekarang ada sebuah sistem yang punya utang mudah-mudahan cepat lunas utangnya dengan cara ini karena berapa pun uang yang kita pegang pasti habis bunda kalau gak tak paksa gak punya apa-apa sampai nangis-nangis apa ada berapa? 10 ribu, sini 10 ribu tabung, gak cukup udah, ini intinya disini paksanya kuncinya di warung dan mana ada warung dibuka mau berbagi keuntungan di negeri ini ada gak? jangan ke negeri mungkin seluruh dunia gak ada kali benar gak? maka saya punya keyakinan warung ini semakin besar setiap yang ikut menabung dan ikut belanja disini uangnya bertambah tiap hari dan kita sudah contohkan itu benar? sisa disini saling mengontrol saling mengawasi saling meningkatkan ya jangan biarkan kemandan kompi itu dengan staffnya berjual sendiri ya kan? yang lainnya bantu caranya gimana? ya share-share lah apakah ini warung saya ya yang punya gaji dan tidak punya utang kayak karotono ya sekali-sekali eh kemandan kompi cari-cari ah tak lupa hari ini ah ini-anini 50 ribu buat pemenang kompi setiapnya 50 ribu nih ya tamu ya separuh boleh apalagi dia masih jangan mintanya kepada agung mikirin cicilan mobil ya jangan dia tanya ke Pak Obang Pak Obang udah PHK ya kan? jangan tanya pang deh naik turun-naik turun kayak trading pendapatannya itu benar gak? eh jangan tanya nih sih kalau nih sih kenapa dia? oh belum gak ada pekerjaan sih kalau pedrakannya supimolo jangan tanya wadannya juga ya kan lebih banyak pengeluaran bayar daripada yang diterima gaji jadi jangan tanya kalau dalam propos kayaknya masih bisa ditanya dikit-dikit kayaknya dalam propos masih bisa ditanya-tanya siapa saja kemandan kompi kan 5 ribu kalau 5 ribu kayak gini lumayan berapa pedi bertambah itu seperti ini langsung kayak mul mul kan gak ada utam mul kumpulan karakterin kan Sultan yang Sultan Sultan dia ah udah lah ini 25 ribu kemenang kompi start 25 ribu tamu separuh kayak suarunya buat gaya-gaya saya tidak maksa ya saya tidak masa cuma setengah memaksa jadi biar semua kemandang kumpi karena apa semua keuangan kita bertambah karena adanya kemandang kumpi jangan sampai kemandang kumpi mikir Aduh udah dua tahun saya jaga warung nggak punya motor kabur kemandang kumpinya cari pekerjaan ke Belanda jadi TKI cari kecil dari sana jadi TKI susah tapi kalau belum tiap bulan saya ini bisa nabung tiga tahun ke depan beli motor saya ini kan enak ya kan berada perdi setuju gak perdi iya kalau udah disayang-sayang perdi berada ngasih Rp10.000-Rp10.000 terus masih lari lebih kubur kubur jadi pemandang kumpi bener gak perdi kamu tidak dibawa ke kanan cuma nungguin barang nunggu belanja ya kan ya kan daripada kerja jadi TKI di Cina siapa yang mau ke sana TKI di Jepang bapakmu sudah merasakan kerja di kapitalis kayak gimana satu kali perempat janos toh balik kanan balik kanan balik kanan habis benci enggak naik-naik gajinya sih gitu doa cuman lihat tanya bapakmu itu lewai apa yang ada rawat menangkap meningkat 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 jangan sampai kamu berdi wah putus asa di tengah jalan bisa warung semakin besar kamu udah nggak bisa masuk lagi udah keisi orang gitu loh iya kan sepakar gak makanya kasih surat dulu perdi juga kan beda ini kan mamanya kan nggak bisa merangkap begitu karena apa ini warung bersama bukan orang pribadi enggak kan kalau dia kerja mana mamanya yang ganti betul kedepan ini kan diwariskan ke keturunan masing-masing jabatan ini iya mamanya dulu siapa lagi aku cuma percaya mamanya iya artinya untuk jangka panjang gitu loh benar gak eh nanti komplain penabung nah begitu ya kan pokoknya maju terus maju jangan pernah patah mudah-mudahan tambah lancar jikinya ini warung semangkub tak tapi sangat yang besar gajinya di masa-masa sekarang tolong bantu kemanangkub yang ada kelebihan dikit ya karena kan gajinya belum gede-gede itu ya kan biar nggak berpikir lari ke Jepang lari ke Belanda lari ke Cina ya kan benar berarti kalau kalau berarti lari ke Cina B6 Raisa enggak ada kawannya enggak ada kawannya enggak ada kawannya berapa kalau sama mamanya mamanya berdi kalau sama berdia masih bisa bercanda masih seumuran tapi kalau sama orang tua enggak bisa bercanda sama mamanya berapa Risa maka serius ya Iya oklah ini aja lah udah ya kan ini penonton juga mungkin lagi ketawa kali ya oke eh yang main bigokasi anunya juga kasih gitnya ini biar anu petang penyanyi banyak kasih gitlah kawan salam hormat dah sip udah berapa gitnya ini enggak bertambah-tambah kayaknya gitnya ini ya kasi git yang nonton ya nonton berapa orang Oke lah itu aja lah kalau saya ngomong sampai pagi juga enggak selesai masalah masalah negeri ini terima kasih modera revolusi modeka salam hormatnya berkat selamat menikmati Ayo siap-siap Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya.